hai hai oh hai 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 oke guys guys ini gua udah nggak upload sekitar seminggu lebih lah daripada gua kagak konten ya kan motor juga masih rayon nih jadi nggak bisa motovlog ya udahlah gua review motor gua lagi aja ini juga banyak part-part baru mesin juga baru yaudahlah langsung aja kita review aja lah panjang banget motor gue Oke kita review dari dari awal deh dari atas deh ini banyak subscriber baru juga nih yang minta review detailnya nih dari kokpit dulu disini kokpit gua pakai master rem KRS murah meriah aja nih budget-budget pengangguran tapi enakun padat sih lumayan terus dari tabungnya gue ganti pakai KTC terus ada baut-baut pemanis juga nih baut-baut robolt lah ya terus kalau dari bandulnya nih bandul apa ya lupa gua evo kalau nggak salah udah karatan juga sih gue juga mau ganti juga rencananya terus ada dari handgripnya pakai rcb terus sama kabel tisnya nih mantep kan kalau nggak ditabut nggak pakai kabel tisnya ikut-ikut muter juga ini terus dari sebelah kiri handle kirinya pakai punya apinya scoopy apa yang lama atau lagu ini dikasih sama temen gua terus kita turun ke bawah disini ada stiker 99% gendelius produk gua sendiri nih ini silo banget ya gitu lah pokoknya lah kalau mau order bisa DMG gua aja terus di sini ada stiker asmara kacau ya kan siapa yang nggak tahu stiker ini sih terus kita ke bawah dari warna bodi bodi masih yang lama karena coklat titanium kompresor headlamp juga cuman di black housing aja dalamnya tuh sama sennya juga biar lebih garang aja nih terus dari sini ada stiker skuter alik speed therapy ini produk gua juga terus ada stiker ini satu ST yang gua cuman udah luntur cok ini dikasih sama si Viko si Aumex thank you terus dari bawah kaki-kaki masih yang lama pakai Viro searing 17 terus pakai bos bosannya custom dakaratan terus sama bandnya apa ini ya lupa gue apa ini nah pokoknya itulah lupa gue bannya terus ini juga dicoak nih bodi kasarnya sorry guys dekil nih di Bogor agak motor agak bisa bersih dah kalau di Bogor mah terus kita mundur ke belakang dikit ada gantengan kunci ini juga nih Scoopy Indotin Oke terus disininya juga dicoak nih bodi nih biar anginnya lebih enak aja guys tapi kalau hujan sih bancret sih ke kaki terus dari jok-jok dipapras doang sama ganti kulit nih juga udah di di cakar-cakarin kucingnya udah bulu buat Nino belum gua cuci nih ntar bancret gara-gara ngamaknya sepak buat bancretnya parah ntar juga gue ganti dah kulitnya terus dari sini bawah underbone-nya custom sendiri di bengkel nih banyak yang nanya juga tutorial masang underbone-nya nih kalian aja di sini deh jadi ini cuman di cuman ngebor langka terus pakai baut di sini tuh di baut udah terus biar pasang giniannya doang sama ganjol roller biar ada keluar tuh oke terus apalagi ya Oh kenal pot sekarang ini kenal pot gua pakai corong custom leheran bawah udah lumayan gede nih leheran nya tuh ini dikit doang sih nggak nyampe setengah saringannya terus kalau dari velok belakang velok belakang sama Viro searing 17 cuman bannya gua pakai Maxis kalau yang belakang udah tubeless nih gue pakai Maxis yang depan belum om Maxis apa ya kurang tahu gua kalau buat ukurannya oh oh ukurannya 60 per 80 oke terus dari stop lem lem gua pake jpa di black housing juga tuh emasannya juga gitu tau sih sendiri gua terus kalau dari shockbreaker memakai KTC yang non tabung ukuran 325 oke terus dari apa ya Oh ini selahan sama standar 2 pakai krum dari luaran apalagi Oh iya nih banyak yang nanyain engine mounting oke jadi disini mounting gua mundurin sekitar 7 cm-an jadi tuh udah nggak bisa pakai spakbor saya sebenarnya bisa sih cuma harus dicoak gitu kalau memang kalian mau mundurin cuman masih mau bisa pakai spakbor itu mundurinnya paling maksimal lima sentian lah masih bisa pakai spakbor oke nih detail ini sih kuat sih kayaknya sih gua belum nyoba speeding juga sih masih regen juga motor gua tinggal di repaint aja nih biar lebih rapih ya kan bentar lah next gue repaint ini ya Oke kalau dari luaran udah ada lagi kita langsung ke bagian sektor permesinan aja ikan Oke ini kalau dari sektor permesinan dari head ya dulu deh kan head bukan dari porting tuh kemarin cuman pas gua kemarin turun mesin tuh portingannya di gedein lagi terus klap masih standar perklap pakai swedia noken as pakai BRT nah terus dari sehernya kemarin gua 52 52 terus sekarang naik jadi 53 baret soalnya ngebul terus ini apa sih namanya tuh botolan kepe juga oblak kemarin pasti bongkar pada rembes juga kan yaudahlah langsung aja gua naikin dikit jadi 53 terus dari TB TB masih yang lama pakai vario 125 di rimer 27 velocity nya pakai punya karbu atau ukuran berapa nih terus intek di custom di porting lagi terus dari injector pakai vario 125 tpc pakai 4s-1m sepak lagi oh ecu nih ecu pakai juken masih sama gua nambah ini aja nih paling nih apa ya booster power up nambah ini terus dari mesin apalagi oh rasio rasio masih standar krokas modif terus kalau dari kiriannya masih sama sih belum diotak-atik kiriannya kan belum belum di setting-setting juga ini motor kirian yang sekarang apa ya teman lupa lagi gua isinya bulinya bulinya bubut derajat biasa yang depan roller masih pakai tujuh gram rata vanbel pakai bit karbu apa bit apa ya gitu lupa gua pergede pakai 1500 mangkok belakang di bolong-bolongin sama di kartel itu pair kecilnya pakai Nuvo terus kampasnya pakai Daytona udah sih itu doang nggak ada yang spesial sih masih jadi kemarin tuh pas turun mesin gua cuma naikin seher doang dikit biar nggak ngebul udah ngkorter doang kalau mau cekson kenal pot boleh dibocor terguam masukin video yang lain aja lah ya ceksonnya Oke guys udah deh review kali ini deh daripada gua nggak upload-upload kontennya kan masih belum bisa speeding-speeding juga nih masih rayon mungkin tar gua upload video yang ini aja lah Oke guys thank you buat yang udah nonton